Halo everyone, berjumpa lagi dengan Konek Tekno pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana jarahnya remote mikrotik jarak jauh jadi saat kita klik mikrotik seperti ini alamatnya biasa karena kita tidak terhubung dengan wifi ya maka saat kita lakukan connect dan hasilnya koneksi reverse untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya untuk Anda tapi sebelum lanjut jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Konek Tekno untuk mendapatkan cara setting wifi, router maupun voucher untuk usaha wifi rumahan atau RTRW teman-teman jika tutorial saya dapat membantu oke langsung saja kita bahas ya oke karena menggunakan data tidak bisa connect langsung saja saya aktifkan wifi nya agar bisa connect oke saya buka dulu mikrotiknya lewat hp ya dan kita bisa lihat di atas sudah ada wifi ya di pocok kanan atas langsung saja kita koneksikan dan ini langsung terkoneksi dengan baik saat kita klik connect ini sudah bisa karena ini sudah terhubung dengan wifi ya akan tetapi kalau kita menggunakan data ini tidak bisa ya seperti pada video intro sebelumnya oke disini kita bisa lihat ini ada hub light dan juga modelnya RB912ND untuk cara settingnya langsung saja kita buka di pc dan kita akses teman-teman gunakan dulu layanan ya layanannya namanya adalah mytunnel id teman-teman klik nah seperti ini ada paling atas ini dari Kang Ari kemudian kita klik aja seperti ini hasilnya ada layanan webtunnel.myid dan disini teman-teman bisa daftar sekarang ataupun member area sekaligus disini juga banyak layanan yang lain ya dan juga disini ada dua ada yang gratis dan juga ada yang berbayar ya teman-teman ini teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai dengan keinginan teman-teman oke langsung saja kita klik pada tombol daftar dan setelah itu teman-teman registrasi ya kemudian saya masukkan ke email ya disini saya masukkan connecttekno.gmail.com passwordnya bebas katakanlah saya pilih 20 23 20 23 nah seperti ini intinya password di atas sama password di bawah itu harus sama teman-teman kemudian kita klik daftar seperti ini ada peringatan save password atau save aja oke nah disini silahkan cek email untuk aktifasi account aktifasi account tunggu 5 menit atau cek folder spam kita klik disini ya dan disini saya udah ada email dari mytunnel id lagi ya kita klik aktifasi tunnel kemudian kita klik member kemudian klik untuk aktifasinya dan akun sudah aktif selanjutnya kita tinggal login ini kos dulu ya nah seperti ini kemudian kita login saja kita klik sign in oke pastikan teman-teman password dan emailnya hafal ya karena ini untuk kedepannya oke seperti ini kemudian saya pilih bagian VPN selanjutnya kita klik add VPN account kita tunggu kemudian kita pilih lokasi server kita pilih aja ya kita pilih aja yang remote bebas yang mana katakanlah saya pilih remote 8 kemudian untuk username saya masukkan connect 1 nah seperti itu cnn domain kita kosongkan saja ya kemudian saya pilih save and go by place atau teman-teman klik save bebas kota VPN ini sudah penuh coba server lain kalau seperti ini kita teman-teman cari lagi servernya pastikan ada coba sebelas paling akhir nah disini saya sudah dapat untuk IP nya ya ini ada username connect1 passwordnya connect0 ya oke dan ini adalah alamat servernya teman-teman kemudian ada port 1000 nah dan kalau yang di bawah ini untuk mikrotik yang atas untuk mikron oke langsung saja kita setting di mikrotiknya ya oke untuk cara settingnya ya setelah seperti ini pastikan teman-teman wifi nya sudah terkoneksi dulu ya ke mikrotik ya untuk wifi nya pastikan teman-teman sudah connect ya ini ada wifi aktif teman-teman koneksikan dulu ya kemudian kita pilih pada 3 baris kecil di atas kita klik kemudian kita klik interface kemudian saya klik tanda plus selanjutnya kita klik pada bagian ovpn client seperti itu kemudian pada bagian name teman-teman kasih contoh kalau disini saya ketik nama connect remote nah seperti itu kemudian kita oke pada bagian dial at dial out ya pada connect2 kita pilih masukkan masukkan ini teman-teman server ya kita masukkan ini ya kita masukin aja id 11 kemudian tunnel dot my id seperti itu cara masukinnya ya kemudian kita klik ok ok pada bagian port disini ada port kita bebas mau 11.000 atau 1000 ya tadi teman-teman bebas ya saya masukkan aja 1000 ya seperti itu 1000 nah kemudian pada bagian mode kita pilih internet oke oke pada bagian user ini user nah disini juga ada user ya ini connect teknokonek satu ya connect 1 untuk passwordnya di bawahnya teknokonek kita klik kita klik no untuk melihat kita jelik aja eh tanda mata ini ya klik no seperti itu kemudian kita klik ok pada bagian profile kita pilih default encryption ya oke kemudian pada bagian sertifikat kemudian pada bagian sertifikat ini non jadi kalau kita setting di PC ini default ke bawah ini ini sudah terisi otomatis ya jadi kita tidak usah menyettingnya tetapi karena di HP ini masih kosong kita klik pada ininya authorization location sh1 pada bagian cheaper ya ini blowfish 128 oke nah seperti ini untuk cara setting di HP ya save aja ya nanti kita buat akal setting di PC nya kita save nah ini untuk setting sudah selesai ya disini ini pada bagian VPN ya nah pada bagian ini ya kita bisa lihat ini ada transfer ya nah ini artinya sudah terhubung akan tetapi belum bisa digunakan kita masuk lagi ke segitiga ini ya kemudian kita dari sini ada perintah yakni IP nextwatch ini IP nya kita masuk ke tool ya ini ada tool kemudian kita pilih bagian nextwatch nah ini nextwatch nah pada bagian nextwatch kita tambahkan IP nya klik tanda plus kemudian kita klik host pada bagian host kita masukkan IP ini ya ini IP yang harus kita masukkan ke PC ya ini IP yang harus kita masukkan ke PC ya ke mikrotik ya 192 168 195 199 9 1 kemudian kita klik OK dan OK dan ini sudah berhasil teman-teman selanjutnya kita tinggal remote saja pada HP ya Oke kita diskonek dulu ya Oke ini masih aktif wifi nya ya kalau kita klik bagian konek seperti ini otomatis konek ya karena ini terhubung dengan wifi ya terus konek kita juga bisa konek langsung dengan wifi ya karena alamat IP ini selama kita koneksi dengan server selama kita konek dengan internet kita akan terhubung bagi wifi maupun di data intinya di luar jaringan kita ya Oke untuk cara mengetesnya saya matikan dulu wifi nya dan koneksi menggunakan data ini saya sudah menggunakan data ya teman-teman bisa lihat pada bagian ini ya ini sudah menggunakan data kita ya kita langsung aja koneknya pada address kita rubah nah untuk address kita klik server ya bisa ada server ya yakni ID titik ID 11 tunnel my ID nah kemudian nah disini kita masukkan portnya ya ini portnya ini untuk mikrotik dan di atas untuk mikronnya nah ini kita jualan bus untuk mikronnya ya ini portnya ya kita masukkan tanda petik kita masukkan 646724 nah seperti itu jadi address ini yang kita copy ya nah seperti itu menuntuk username dan password kita biarkan saja karena defaultnya untuk IP kan sama ya kita klik connect dan ini sudah terhubung jadi teman-teman bisa akses dimanapun entah itu di luar jangan teman-teman entah itu teman lagi dikeluar kota ataupun teman-teman lagi sibuk kerja jadi teman-teman bisa buat voucher dimanapun kapanpun ya oke selama wifi teman-teman ada internetnya ya bisa menggunakan data ataupun menggunakan wifi orang lain Oke itu aja tetang tutorial di HP ya Halo Sobat Konek Tekno sekarang kita akan setting di PC via Winbox kalau sebelumnya kita menggunakan HP itu lebih fleksibel ya karena kita bisa setting dimanapun ya Oke caranya teman-teman buka aja ya di sini ada Winbox ya kemudian teman-teman masukkan passwordnya dan connect untuk setting di Winbox itu teman-teman lebih simpel ya karena kita cuma klik interface dan kemudian teman-teman klik bagian tanda plus dan uvpn klien Hai teman-teman kasih nama ideal outnya kemudian kita klik pada connect to nya dimana untuk bagian connect to ya katakanlah karena karena disini kita sudah ada ya jadi seperti ini 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 adalah koneksi dari settingan dari HP yaitu akan masuk otomatis ke sini nah seperti itu oke untuk caranya kita tanda hapus saja ya setelahnya seperti tadi ya ya saat kita klik interface kemudian kita klik tuh VPN client seperti ini connect to nah pada bagian connect termasukkan disini ya servernya ID 11 tunnel my ID tak copy kemudian pada bagian port kita pilih seribu Hai pada bagian mod kita pilih internet dan pada bagian user saya pilih connect satu pada bagian password kita pilih teko seperti ini kemudian teman-teman bisa langsung aja apply karena disini default ataupun teman-teman bisa ini ganti default encryption kemudian kita tekan apply dan oke seperti itu untuk cara settingnya ya di sini ada ovpn client apa kini mendapatkan koneksi ya kita bisa lihat di sini ada transcribe itu artinya sudah terkoneksi ya untuk cara settingnya lebih simpel ya kemudian setting selanjutnya kita masuk ke tool kemudian kita pilih network kita juga bisa tambahkan klik tanda plus kemudian teman-teman masukkan networknya pada IP sini ya kita copy dan kita pastikan disini kemudian kita apply jadi untuk up-down nya kosong aja ini kosong ini kosong kemudian kita bisa apply atau oke seperti itu jadi caranya untuk simpel sekali acaranya cukup simpel teman-teman itu untuk bahwa koneksi di PC jadi caranya cuma segini ya Nah seperti itu caranya bisa habis aja ada dua tadi kan sudah sudah masuk di HP satunya masuk ke PC nah seperti itu untuk cara settingannya ya cukup simpel bukan Oke itu aja teman-teman untuk cara settingnya Bagaimana cara meremot PC jarak jauh ada yang tanyakan teman-teman bisa komen aja di bawah ataupun subscribe channel connect techno untuk mendapatkan cara koneksi internet dan produktivitas digital saya Kangda terima kasih